oseng daun cipur badan udah hitam kurus terus kepanasan terus keteng selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya bagaimana kabar siang hari ini semoga sehat selalu ya siang hari ini sangat panas sekali polnya pokoknya panas bisan ini disini tuh udah beberapa hari udah update 2 minggu ya panas bisan dan hari ini kita mau bikin olahan untuk makan siang ya seperti yang kita lihat semuanya nah ini ya ini ada pucuk daun kencur ya jadi hari ini kita mau olah pucuk daun kencur dan seperti yang dilihat ini daun kencurnya tuh nanti merulut begini ya merulut begini jadi kepanasan gitu ya merulut rongkol terlalu panas selain daunnya juga ini kita ngambil kencur yang mudanya ya nanti kita olah bersama teri pokoknya menjadi olahan yang terenak daun kencurnya sudah saya cuci bersih dan alhamdulillah kemarin ada yang ngasih kacang gude ataupun hiris ya sebenarnya emak juga tanam cuma punya emak belum bisa dinikmati si hasilnya ataupun buahnya itu masih kecil-kecil dan ini tuh udah kararolotnya udah tararua tuh ada juga yang bisa dinikmati dengan kulit-kulitnya jadi untuk makan siang hari ini kita mau mencok kacang gude ini terus nanti ditambahin juga sama pohon kecombrang kacang gudenya kita potek-potek dan yang tuanya itu diambil bijinya nah ini yang tua makan kacang gude ini lama ya hampir 6 bulan sekali alhamdulillah kemarin ada kacang pendek terus ada kacang panjang ada malaning dipencok juga dan hari ini alhamdulillah ya namanya juga rejeki datang lagi ada hiris nah ini kita sambal lagi ya karena hiris kalau hiris pemuda mah gak ada di masak-masak ya biasanya juga langsung di sambal sebelum kita nyambal hiris karena kalau bikin sambal hiris duluan itu nantinya suka menghitam ya jadi kita olah dulu daun kencurnya nah ini sih daun kencurnya mau saya hiris-hiris dulu nanti tadi dicampurin ya pakai teri nasi ataupun teri medan dan pastikan mencuci daun kencurnya ini harus benar-benar bersih ya karena ini tuh tumbuhnya dekat banget sama tanah tuh ini udah bersih karena tadi disemprot sampai ke dalam-dalam selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya bumbunya hanya diiris-iris yang diiris-iris tuh ada bawang putih ada bawang merah terus juga ada cabai merah kita goreng dulu ikan asinnya kita goreng dulu ikan asinnya ini saya sudah panaskan minyak ikan terinya sudah cukup mateng kita kepinggirkan dulu dan lanjut kita tumis bawang putih bawang merah dan juga cabai merah yang sudah diiris-iris bawangnya sudah tercium wangi lanjut kita tambahkan daun kencurnya tambahkan secukupnya air tambahkan juga penyidap rasa garam dan juga gula pasir tumis daun kencurnya sudah matang dan ini mau saya angkat dan ini juga ada ikan cue bandeng ini musaya goreng dulu kita bongkar dulu pohon kecombrangnya ini yang diambilnya nanti umbutnya yang ditambahkan nanti ke sambelnya itu ini yang paling mudahnya untuk bumbu andalannya ada kencur dan juga ada cabai rawit kita tambahkan garam dan kita haluskan terlebih dahulu iris-iris kecombrangnya lanjut kita tambahkan kacang budenya ini sudah saya cuci bersih tambahkan penyidap rasa secukupnya dan juga gula merah bumbunya sudah pas terakhir kita tambahkan kemangi secukupnya sambel irisnya sudah siap terus ini juga oseng kencurnya sudah siap dan ini goreng bandengnya sudah siap ayo mari kita makan ayo kita angkat sambel irisnya dan ini yang spesial alhamdulillah menu untuk makan siangnya sudah siap ayo mari kita makan jangan lupa berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim kalau bahasa sundama makan siang ngawadang ini kita ngawadangin sambel iris dan juga tumis kuncai tumis kencur tumis daun cikur daun cikur ya dan emak nih gak ikut makan karena udah makan katanya sama si kecil ya nanti kita sediakan ini emak itu kemarin udah bikin sambel iris jadi kalau sering-sering makan sambel iris itu se-euh jangan lupa sebenarnya ini yang disambel itu sisa emak ya bismillahirrahmanirrahim hmm dua nasi niat nasi poe ya sangu siang atau nasi siang terus disambel kayak ini pokoknya mantep pokoknya mantep bahasaan bahasa sudah malah lucu sangu poe humut kecombrangnya itu benar-benar terasanya wangi nah ini kita ulek-ulak useng daun cikur ini useng daun cikur kalau banyak terinya lebih banyak lebih enak daun cikur kemangatnya sayang ini si trina itu sedikit kalau terinya banyak aduh lebih mantep penanda ini ini di wilayah bunda-bunda semuanya ini hujan apa halo dok ya terpanas tempat kita mah udah beberapa hari ini terpanas panas nanti sampai berapa derajat tadi itu 30 derajat jam 10 udah kayak tengah harinya mengeret badan udah hitam kurus terus kepanasan terus keteng sama lagi udah tiga hari empat hari nyambal terus nyambal kacang nyambal malani sekarang nyambal hiris enak enggak apa-apa ya nyambanya juga rejeki mah harus disukurin ada rejeki kita makan yang penting sabar terdorong kayaknya juga hari ini yang kalian mau enak enak tangan enak 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 selamat menikmati Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillah makan siangnya sudah selesai terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mohon maaf atas segala kekurangannya sampai berjumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum